Halo, aku Diana. Hari ini aku lagi syuting video digital pronas. Kali ini seru banget. Terus orang-orangnya bener-bener bikin heboh, seru, bercanda mulu. Ini kayak lagi main, bukan lagi syuting. Ini ada siapa? Ada kameramen terbaik kita. Hai guys, benar-benar aku di DNA. Nah, saat ini aku lagi syuting digital untuk pronas. Nah, syutingnya ini tuh menurut aku seru banget ya. Selain seru juga, crew-crewnya juga sangat humble dan menyenangkan. Nah, mau ikut tahu buat keseruan dari pembuatan video digital dari pronas, tetap ikutin vlog ini ya. Halo, selamat menikmati. Halo, selamat menikmati. di tembak ujian dan baru saja di menu ujian saya hari ini saya lagi bertemu dan keperluan ada kesempatan dengan diriwa selamat sore selamat sore om jadi sekarang sudah sore ya hari ini kita sejak pagi ada syuting video digital kronas anda pasti tahu produk apa itu kronas banyak banget di pasar anda bisa temukan dimana saja di store market produknya di jaman enak dan di jaman hari ini saya bertemu dengan salah satu parent yang kebetulan kita lagi menggarap video digital kronas bersama sehingga aslinya dari mana kalau aku aslinya sih sebenernya lahir di Begasi kalau untuk suhu aku mengiku dari menado kalau misalnya maafin papa dari jaman oh gitu berarti ada petaknya ya betak gak ada maksudnya batak manadu jadi ada batak medan batak manadu sama-sama orang batak jadi dikenalnya orang manadu pun tidak orang panah tidak hanya orang medan jadi orang bahasanya masih agak-agak mirip ya sama saya gak salah kebelahan saya juga banyak temui orang orang lantan atau sebagian besar malah dari mana aku saya temukan di Jawa Post punya berapa media di mana aku saya sering main kemana aku oh sudah berapa lama yang 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 apakah cuma iklan manda atau apa oke kalau untuk waktu berapa lamanya aku semenjak covid melanda sih sebenarnya dulu aku freelancer di event kadang-kadang pas awal covid pas covid kan aktivitas offline itu kan dibatisin banget jadi dan apa sih kayak kalau aku di event juga kan sebagai asher itu tuh masih agak relate sama model sama talent agensinya tuh masih satu grup gitu terus satu lain akhirnya karena eventnya itu kosong banget akhirnya aku punya rasa nah kita gak mau coba shooting kayak gimana mau coba nih di entertainnya kayak gimana sebenarnya sih dari awalnya itu iseng oh bisa karena lagi kosong banget eh malah makin kesini makin nagih dan bisa dijadiin main job karena aku juga sempat ngantor ngantor sambil sign jobnya di entertain ini kalau sekarang sih fokusnya udah mau emang musah aja omkaren juga disain kerja kan per november jadi udah mau fokus aja di entertain oh gitu iya omk iya omk mantep mantep dan ini untuk dunia yang tertentu ya yang sih untuk iklan ini yang keterapa kalau untuk iklan aku sih gak sebenernya gak ngitung ya sih omk oh gitu dari awal covid itu 2020 ya iya kalau iklan aku udah beneran terbilang banyak dan yang aku ambil juga disini baru iklan sih jadi pengen sih merupdate ke web series atau web series atau web series atau web series jadi gak ada kesempatan sekalian iya memang di dunia kita hampir sama ya jadi kita kan outland seperti shooting dulu outland sempat sama sekali tidak ada jadi DMK itu mengalami fase itu jadi shooting terakhir itu yang agak ribet jadi kita dengan update simpung itu sempat dihentikan nama kugus covid jadi akhirnya karena sudah terlanjur kontrak sudah kita cari tempat yang bener-bener safe aman nyuri-nyuri lah kita melanggar peraturan sebenarnya tapi ya maaf kugus tugas pasti di luar Jakarta ya iya iya dari satu tempat gitu kugus kosong kita masuk nggak boleh keluar jadi belum nggak boleh sampai ke sebuah hari pengalaman waktu itu kita maaf nah oh betapa beratnya kita sepatutnya iya bener-bener nah kalau di dunia kerja EO ya di itu sama sama sekali sama cuman bedanya pas covid shooting kan masih bisa ada celahnya di luar di luar Jakarta kalau pas covid lagi parah iya setelah itu sudah nggak bisa bener-bener kan iya tapi kalau event udah bener-bener mati iya 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 sama dengan nasibnya tapi ada beberapa temen itu yang duduk menikmati event besar disitu temen saya itu sama-sama itu dia bikin perusahaan perusahaan event tapi dia tua jadi dia untuk meeting online dan dia yang kuasai itu nah sekarang namanya besar gara-gara itu dan sampai sekarang perusahaan luar biasa banyak untuk meeting online dan iya dibalik itu dia menerima banyak berkat kita yang mati iya bener nah untuk next ini ke depan kira-kira eh oke lah tadi itu film, zinitron, obesisan dan gitu tapi ada yang nggak mau semacam obsesi gitu gitu ke depan ini untuk di dunia entertainment ya kalau obsesi sih pasti ada ya makanya ngikutin idealisme kok movie kan kalau movie kan lebih idealisme cuman aku juga nggak mau yang try to the idealis aku banget gitu jadi aku tetap mau merintis sih jadi mungkin kan aku emang mulai di iklan jadi mungkin di iklan dulu sampai ke tahap sosok billboard atau tvc atau misalnya jadi db gitu sebarunya udah mungkin bisa di series atau sementron melambat ke movie gitu iya mudah-mudahan kalau biar kita masih ada lagi peluang mendapatkan itu kita bisa mendapatkan amin amin harus dong udah pernah bareng iya ya kebetulan beberapa dan dmk langsung bilang tahun ini gak mau jalan-jalan program program dunia yang digital dan obsesi sana memang dunia digital nah siapa tau obsesi cinta yang masuk ke website ada peluang amin amin aku doain juga mau ke dmk panjang panjang jangan lupa inget yang penting kalau saya sih ikutin aja ya ya tapi gimana dengan hari ini yang di situ nah anda sekalian juga bertemu dengan pak kalau panjang dmk dia yang konsultan di dmk itu perangnya sebagai konsultan digital jadi pronas itu dia lah yang mengarahkan ini misalnya di tiktok ya itu itu berapa bentuk berat itu bagaimana dia yang baca oleh pada anak dari tiktok tersebut ya nah untuk game series ya dia perang kayak apa ini adanya kalau untuk perang apa karakter yang aku pengennya pastinya yang sesuai sama karakteristik aku juga sih menurutup aku juga menurutup terbaru yang challenging kayak jadi misalnya karakter yang unik gitu atau jadi antagonis juga gak apa-apa jadi employee juga gak apa-apa yang mungkin aku melakukannya secara nyaman secara nyaman seneng ini masih dewas enggak sih ada lagi yang tinggal oke dengan tim DMK ya aku first apa first impressionnya tim DMK humble tadi juga pas dari awal dateng udah langsung ngobrol ngobrol juga berbaur gak cuma sama Om Bianca tapi sama Om juga sama mbak-mbak yang lain nyaman sih dibawahnya nyaman terus juga kerjanya enak yang tegang banget enggak guys gak killer nah kebetulan yang itu memang tinggi-tinggi jadi ini tinggi itu kita pakai tinggi-tinggi yang sangat kecil tinggi-tinggi itu ya ini dan ya terus itu hidupan sultan di perjalan kemudian di terus di akun direkturnya di ada di di ya tim iti sebenarnya tapi mungkin kecil sekali dan terhadap itu serai kalau iklan itu akan sangat banyak iya pasti iya 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 terty namun kan teman-teman bisa mengambil iknah harta yang kecil yang luar biasa bisa bertahan betapa masa pasul ini alhamdulillah itu juga suatu berkah yang luar biasa saya juga sampai sekarang Kalau dipikir-pikir, suka emes sendiri, ya bisa ya sampai segini dan bertahan. Kemudian di atas fase hidup aku yang sekarang. Kalau aku gak pernah nyangka kalau bisa acting, bisa ada di dunia entertain, gak nyangka banget. Tapi emang dari cara gerak artist itu sudah sangat otot-otot saya menjadi artis. Aamiin, 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 aamiin. Real artis tapi, real aktor ya. Oke, terima kasih, mbak Jinda. Nanti kabar-kabar kita lanjut dari ini kan kita masih akan menyelesaikan 4 versi ya. 4 versi untuk tampil di TikTok bulan Januari 2023. Mudah-mudahan nanti di next kita masih bisa bertemu lagi. Kalau jika merah ya, harus amin. Terima kasih sahabat Derya Pijat dan juga sahabat di channel saya. Semoga mudah-mudahan bisa memiliki manfaat dan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.